Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini saya akan memberitahukan Bagaimana cara Membuat video pembelajaran yang Keren dan informatif guys Oke jadi disini ya Saya memakai sebuah Green screen dengan memanfaatkan Background berwarna hijau dari Tembok cat salah satu Sekolah dan ini teman saya sedang Mempraktekan Sesuai Koordinasi saya Saya meminta teman saya untuk Menjelaskan seakan-akan Layar laptop berada Di belakangnya karena nanti Saya akan mengedit Menjadi Sebuah layar di belakang Karena ini efek green screen Jadi nanti transparan otomatis Saya harus pindah posisinya Ke atas tadi ya Yang bawah ini diganti Layar di laptopnya Ada dua video Yang pertama itu video Teman saya menerangkan Setelah itu yang video kedua Bawahnya ini Itu Sebentar kita efek dulu Efeknya namanya chroma care ini ya Nah chroma care Chroma care jangan koma blur nanti ngeblur Cari yang green screen karena Backgroundnya itu green Oke kita geser Tempel disini dan kita sesuaikan Biar transparannya itu Pas Sebentar Pas belum guys Oke kalau udah pas bisa Nanti kita sesuaikan lagi Mengenai ukurannya Karena ini kan ada banyak tempelan Tempelan ya di sekolah gitu Namanya sekolah anak-anak Kayak gitu jadi terus kita Sesuaikan ukuran nanti setelahnya Kita cek dulu apakah udah sesuai Green screen kita Sebentar Terlalu jauh Kita coba Oke Transparannya sepertinya udah sesuai Yang tinggal menyesuaikan ukuran Jadi Ukuran ini yang di klik Kita klik itu yang Video utama ya video utama Yaitu video Mengenai teman saya menerangkan Jadi kita akan Dibuat bergeser saja Tapi bergeser ke bawah Dan mengecil jadi nanti Layarnya yang diterangkan Pindah ke atas Karena Ketika membuatnya Teman saya menerangkannya Selalu menghadap Sedikit ke atas Jadi saya harus menyesuaikan Bagaimana teman saya menerangkan gitu Oke Nah Kita mulai Bergeser ke atas Jadi ini kita cari pinpoint Satu langkah dulu tadi Biar gesernya Kita coba Kalau Terlalu lama Nanti kita lebih Kita dekatkan ke awal Pinpointnya tadi Oke Kayaknya terlalu lama guys Dan masih ada Kedip Efek kedipnya Perlu disingkirkan nanti Gak apa-apa Kita lihat dulu aja Amp Empat Burung sedang apa itu digambar Burung sedang ter Ya Sepertinya sesuai sih Sepertinya sesuai Soalnya ketika teman saya menerangkan Terlihat informatif dan pas Kayak gitu Tinggal Tinggal disesuaikan kecepatan Turunnya Gimana ya Oke ini Kita geser dulu Biar center guys Eh eh I'm sorry my bro Oke jadi ketauan kan Kalau digeser sampai ke atas Nanti Kakinya gak kelihatan itu Jadi kita ini memang Fokusnya dilebarkan Jadi Mengecil Seperti kameranya itu Dilook Jauh Seperti itu ya Bukan di zoom Tapi Nah dibuat Seperti agak jauh Kayak gitu Setelah itu Kecepatan turunnya Belum sesuai Nanti kita sesuaikan Setelah kita cek lagi Oke kita coba Oke kecepatan turunnya Kita percepat Karena Ada banyak burung disini teman-teman Kayak gitu Masih Masih di atas Jadi Masih Masih Apsut Sekarang nah kalo agak cepet gini kan agak nyambung gitu kalo pas tadi kan ga nyambung ada banyak burung disini empat oke we did it siapa tau kenapa burung bisa terbang kenapa burung bisa terbang kenapa yoo oke ya kayak gitu ya jadi inget masa kanak-kanak sehingga dapat menggerakkan sayang-sayang untuk terbang itu seikon burung kita mau belajar tentang burung lanjut ya kita dengarkan dulu nah kita akan belajar yang kedua anggota-anggota badan burung kita lihat disitu ada apa namanya yang untuk melihat mata iya burung memiliki mata lalu apalagi tuh ya kita sesuaikan karena rekaman layar di apa powerpointnya itu tadi saya timingnya kurang pas dengan penyampaian pak gurunya jadi kita sesuaikan entah entah kita potong atau percepat atau diperlama dengan burungnya ini kita cek dulu ada berapa ketiga teman teman 1 2 3 4 burung sedang apa itu digambar burung sedang terbang siapa tahu kenapa burung bisa terbang karena burung punya saya ya kita cek tadi sepertinya ada miss di bagian pindah slide nah ini terlalu awal jadi kita perpanjang nanti ini kan masih menerangkan kenapa burung bisa terbang kayak gitu terus kok udah pindah di anggota tubuh burung kita mau baca tentang burung ya kita cari bagian pindah slide nya disini nah kita akan baca yang kedua anggota anggota badan burung kita cut disini terus kita perpanjang burungnya nih ada banyak burung burungnya nih kita lihat bersama burungnya nih ada banyak burung disini kan ada berapa ketiga teman 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 satu dua tiga empat burung sedang apa itu digambar burung sedang terbang siapa tahu kenapa burung bisa terbang karena burung punya saya ya burung punya saya saya mulai bosan mendengarnya karena di dalam tubuh burung ada tekanan udara yang besar sehingga mendapat menggerakkan sayap-sayapnya untuk ter terbang itu seikan burung kita mau belajar tentang burung lanjut nah bagian kata lanjut ini seharusnya bagian burung pindah slide ini anggota tubuh burung kita cut setelah itu kita perpanjang dengan efek slow mo semoga sayapnya tidak terlalu terlihat slow mo ketika kita tarik dengan efek slow mo cara tarik efek slow mo nya itu dengan CTRL ya atau kontrol kontrol terus tarik di drag pakai mouse gitu aja ini tadi belum saya efek slow mo karena saya masih mencoba menyesuaikan dengan penambahan awal aja setelah itu kayaknya nggak pas jadi kita tetap harus pakai slow mo kita cek lagi apakah belum-belum pas belum pas juga guys ternyata jadi di bagian menerangkan pakai green screen kayak gini itu yang susah editornya soalnya nggak real time kalau recordingnya real time itu bisa pas oke kalau udah ada tanda melengkung-melengkung ini tadi ini tandanya udah saya itu ya slow mo jadi efek slow mo nya alhamdulillah nggak kelihatan di sayapnya ya ada beberapa burung yang kelihatan kena slow mo nya tapi yang satu itu kelihatan cepat nggak apa-apa masih terlihat normal saya nah ini sepertinya udah pas guys nanti pindah slide nya pas pas temen saya bilang lanjut yang belakang itu screen nya ganti ganti bagian kedua itu anggota tubuh burung kayak gitu nanti panjang sampai selesai nanti nggak mungkin lah nanti saya video semua nanti ya bagi temen-temen yang pengen lebih tahu banyak nanti bisa request komen di bawah yang jelas caranya gampang kok seperti tadi kita sesuaikan sesuaikan kayak gitu ini ternyata belum pas kita coba lagi nah kita cek oke kata lanjut sesuai dengan ketika temen saya mengklik tombol di laptop tombol next sepertinya udah pas dan saya rasa cukup sampai disini dulu ya temen-temen semua kita cek lagi mungkin temen-temen pengen melihat hei alhamdulillah hei i'm so sorry guys wah sini sih jadi mungkin temen-temen pengen melihat di bagian yang lain oke saya akan coba melakukan di bagian sini hei alhamdulillah oke agak flu i'm so sorry sepertinya saya harus segera mengakhiri video ini tapi saya akan berikan satu contoh berikan satu contoh saja karena tiba-tiba saya sedikit influence tapi ini bukan Corona ya Corona itu gak ada yang tahu nah kita coba pindah slide kedua ini udah pas apa belum oke berikutnya oke berikutnya pas ketika temen saya bilang berikutnya terus teman maaf terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putih lah macam-macam teman maaf terima kasih siapa yang mau doa ayo cari-cari 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 apa kabar baik apa kabaran hari ini subhanallah alhamdulillah luar biasa hari ini ada yang tidak masuk masuk semua alhamdulillah kelas sebelum kita belajar hari ini hari ini kita mau belajar tentang binatang kesalahan binatang bu nah siapa yang pernah lihat burung ini jadi iya sudah lihat semua seperti apa burung itu nah ini aku sudah terbakar serekor bu kita lihat bareng-bareng kita lihat bersama-sama nah burung yang menciptakan siapa yang bersama Allah iya burung ini kita lihat disini ada tempat apa yang namanya ya iya ada tempat makan dan juga burung nah burung memiliki apa saja ya kita lihat bersama-sama nah apa rumah burung dimana dimana burung nah kita mau belajar bersama-sama aku sudah siapkan gambar ataupun komputer laptop untuk melihat burung nah burungnya seperti ini seperti itu ini teman-teman nah kita lihat bersama burung ini ada banyak burung disini kan ada berapa tentunya teman-teman satu dua tiga empat burung sedang apa itu digambar burung sedang terbang siapa tahu kenapa burung bisa terbang karena burung punya sayap iya ini sekali apa yang membuat burung bisa terbang karena di dalam tubuh burung ada tekanan udara yang besar sehingga mendapat menggerakkan sayap-sayapnya untuk ter terbang itu bisa ikan burung burung kita mau belajar tentang burung lanjut nah kita akan belajar yang kedua anggota anggota badan burung kita lihat disitu ada apa namanya yang untuk melihat mata iya burung memiliki mata lalu apalagi itu bulu burung memiliki bulu-bulu untuk melindungi tubuhnya dari kediminan dari kepanasan burung memiliki bulu lalu apalagi paruh burung memiliki paruh untuk makan berikutnya burung memiliki sayap pinter burung memiliki sayap untuk terbang berikutnya burung memiliki apa lagi itu yang diberikan E ekor burung memiliki ekor dan memiliki cakar nah itu bagian-bagian bu burung sudah tahu semua dilipat pinter semua berikutnya kita akan belajar tentang makanan burung lalu sudah peluang ini makanan burung apa? siapa yang tahu ini? iya biji bunya gak cari wajib berikutnya ada apa ini? cakum biji-bijian ini ada apa anak? iya ada padi nah lebih lengkapnya bagus sudah siapkan bisa di atas kita lihat ada apa saja yang pertama? biji-bijian itu sekali berikutnya ada apa? daging iya terus ada ikan berikutnya juga ada serangga ada jangkri ada walang banyak sekali ada ulat juga nantinya nah itu tentang makanan-makanan burung berikutnya burung burung terbang ada burung elang burung kepati burung putih lah macam-macam burung nah berikutnya ternyata burung itu tidak ada yang terbang ternyata juga bisa berjalan dan berlari nah ini burung kontal burung yang besar sekali ini kalau terbang tidak bisa tinggi biasanya berjalan kalau terbang tidak bisa tinggi berikutnya ada burung lagi burung yang bisa berenang apa anak gambarnya apa ini? pingung tingui burung bisa terbang sekarang kita belajar tempat tinggal burung burung tidak tahu burung itu tinggalnya di mana? yuk tinggal burung yang pertama tinggalnya di atas pohon nah burung membuat rumah sendiri ada dari jerami ada dari rukut burung mengumpulkan semua untuk tempat tinggal dan ada juga yang kedua ada burung yang ada di sangkan karena semakin banyak burung semakin sedikit karena itu orang yang jahat tidak sayang sama burung karena burung dirawat dikasih makan dikasih minum dikasih vitamin agar tetap hidup tapi kalau sudah banyak kita keluarkan di alam di balsa siapa tahu burung yang menciptakan oh? sekarang kita mau belajar coba anak-anak tirukan gerakan burung terbang yang bersama-sama pak guru iya boleh kalian bersama berdiri? bersama berdiri nah sebelum itu kita mau tirukan gerakan yang lainnya aku berjalan ikan merenang ulan malata burung terbang hujan turun bunga berkembang Allah ciptakan karena sayang burung terbang ikuti burung terbang temang sana temang ke sini temang ke mana-mana oke kita semua tepuk semangat 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 oke terima kasih terima kasih